Kema apa yang kita lakukan dengan usahaan dari China itu, yaitu mereka memberikan layanan gratis kepada kita. Jadi kita berikan jalan yang sudah dikonstruksi oleh OIKN dan juga PU dan membuat marka-marka. Free of charge selama Agustus sampai Desember. Jadi saat itu ada dua transit, masing-masing tiga car akan berputar dari sumbu kebangsaan, sumbu barat, sumbu timur keliling dengan headway lima menit. Nah kita ingin juga bahwa ini berkelanjutan oleh karanya pemerintah sudah mengalokasikan APBN sebagai by the service. By the service dimana nanti di level melang yang memutuskan adalah pemerintah yang akan datang. Sehingga fair karena memang kewenangan dari pengelolaan anggaran tanpa depan adalah pemerintah yang akan datang. By the service adalah sama dengan investasi jangka menengah yang dilakukan oleh swasta. Jadi tidak mesti yang dari China. Bisa saja perusahaan Indonesia bersama dengan seseorang, lalu mengelola dan pemerintah akan membayarnya. Yang kedua... Itu tadi kayak jalan tol. Kita bangun jalan tol, operasi dan pemeliharannya ditenderkan. Bisa jasa marka, bisa yang lainnya di UJT-nya. Ini kayak gitu. Ya, hampir sama. Kalau uji coba secara teknis silahkan aja. Karena memang kan ilmiah ya. Jadi kita persilahkan. Dan ini uji coba yang ketiga yang diadakan di Indonesia. Jadi it's fine. Bisa dijalankan. Jadi gini, ada dua yang mungkin saya berikan justifikasinya. Satu, taksi terbang ada awa. Tanpa awa bahkan ya. Dan ada orangnya. Itu Aiko maupun Iyata belum mengeluarkan rekomendasi untuk mengizinkan gitu. Dan kita biasanya melakukan semua kegiatan itu mengacu pada lembaga internasional aviasi itu. Yang kedua, IKN ini kan ibu kota. Jadi kita harus pastikan security-nya itu memang terjamin gitu. Jadi tanpa bermaksud untuk mengatakan iya atau boleh, dua sandaran itu menjadi pemikiran kita. Bagaimana taksi terbang itu bisa berfungsi di sini. Bisa aja kita di IKN tapi bukan di titik-titik pusat dan sebagainya. Tapi kami akan koordinasi. Kita lagi apply atau tanya dengan Aiko dan Iyata apa yang menjadi regulasi internasional. Iya pemirsa itu tadi penjelasan dari Menteri Perhubungan Bapak Budi Karya dan Pejabat Kepala Otorita IKN Bapak Basuki beberapa waktu lalu. Selamat buat IKN yang sudah menghadirkan moda transportasi masal baru dengan teknologi canggih. Semoga informasi ini bermanfaat. Terima kasih. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton!